Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di Asisi Rosmin ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya, Asisi Rosmin itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, dan melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat Asisi Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkat oleh pujian yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Ephesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga alam. Itulah Asisi Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata, keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia atau reaching the world, atau disingkat dengan glow. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk mengenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmic kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible Study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara. Ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mengizinkan roh kudus bekerja, maka muci cacat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Bada Online pada pagi hari ini. Shalom! Mari kita mau angkat suara kita, kita mau puji dia, kita mau sembah dia. Tak terasa kita semua berada di pembicaraan tahun 2020, tidak ada kata yang terlambat di dalam Tuhan. Mari, saya mau angkat kita semua untuk sama-sama, semakin biat melayani Tuhan, semakin biat mencintai Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena Allah yang kita sembah ada Allah yang luar biasa. Haleluya! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanku kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus tak kau raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sangat biasa. Berkaku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanku kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus tak kau raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sangat biasa. Berkaku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Yesus tak mau raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sangat biasa. Berkaku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kepada saya. Saya yakin setiap saudara yang berada di California, di Amerika dalam keadaan baik-baik saja, luar biasa karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selalu ya dan amin. Saudara kekasih, saya akan menyampaikan pagi hari ini adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saya berharap bisa memberkati kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama. Walaupun di dalam masa pandemik seperti ini tidak akan mengurangi hati kami, semangat kami, cinta kami untuk kami datang mengagumkan Tuhan dan beribadah kepada engkau. Karena kami tahu ya Bapak, engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firmanmu dan biarlah kebenaranmu Tuhan menguatkan hati kami dan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Pagi hari ini tema kotbah atau sharing saya adalah secure your destiny. Saudara-saudara yang kekasih mari kita buka bersama-sama di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara ayat ini cukup singkat namun ayat ini begitu bermakna karena ayat ini secara langsung mengatakan diberkati orang yang memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah dikatakan menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara jika kita ingin secure our destiny, kita ingin memastikan perjalanan hidup kita agar kita bisa mencapai tanah perjanjian, kingdom of God, kita bisa mencapai apa yang sudah Tuhan tetapkan panggilan hidup kita, maka pastikan saudaraku bahwa hidup kita ini diberkati Tuhan. Yaitu memiliki dua syarat utama yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita kepada Dia. Saudaraku kasih, mengapa mengandalkan Tuhan? Hari ini kita akan bahas tentang dua hal yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan. Slide berikut saudaraku, mengapa mengandalkan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yaitu Tuhan peduli pada kita. Ya, saudaraku kita mengandalkan Dia karena kita tahu persis bahwa Tuhan peduli sama kita. Kita bisa mengandalkan seseorang atau pribadi, saudaraku, menggantungkan kehidupan kita kepada seseorang atau satu pribadi karena kita tahu persis bahwa orang itu peduli sama kita. Kalau orang tersebut atau pribadi tersebut tidak peduli atau kurang peduli atau acu-tacu dan cuek saja, saudara, maka sia-sialah kita mengandalkan Dia. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan peduli atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara mari kita membacanya di dalam kitab Masmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku engkau mengelurkan tanganku dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dalam Masmur 138 ini, Saudara ku ayat 7 sampai 8, sekali lagi saya katakan, jika aku dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengelurkan tanganku, tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saudara ku sungguh indah sekali apa yang dikatakan di dalam Masmur pasal yang ke-138 ini. Karena dikatakan bahwa dalam kesesakan, di dalam hidup kita, dalam ancaman, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dengan kata lain, saudara ku, dia peduli atas hidup kita. Setiap situasi, kondisi yang kita alami, Tuhan selalu peduli. Saudara ku yang kekasih di dalam dua korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dua korintus pasal yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dua korintus pasal yang pertama maksud saya, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Berkata, terpujilah Tuhan, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak yang penuh belas kasihan dan alas sumber segala penghiburan. Penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari siapa, saudara? Dari Allah. Saudara ku, bayangkan. Di sini dikatakan Bapak yang penuh dengan belas kasihan. Allah sumber segala penghiburan. Dengan kata lain, saudara ku, bisa dipastikan bahwa benar bahwa Bapak kita yang di surga atau Allah yang maha besar itu, Allah yang luar biasa itu juga adalah Allah yang peduli atas hidup kita. Dia peduli bahkan, saudara ku, bukan hanya menolong kita dalam kesesakan. Tetapi dia memberikan penghiburan ketika kita di dalam kesesakan atau di dalam penderitaan. Ya, saudara ku, ayat ini tidak mengatakan bahwa saudara dilewatkan atau diluputkan dari penderitaan atau dari kesesakan atau dari segala permasalahan saudara. Namun sekalipun saudara berada di dalam kesesakan atau persoalan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, yakinlah, percayalah bahwa ayat firman Tuhan ini, ya dan amin. Bapak yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang adalah sumber segala penghiburan kita. Itu sebabnya bapak ibu saudara kita perlu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, saudara ku adalah kita selalu menaruh saudara ku kekuatan kita bukan kepada diri kita sendiri. Tetapi kekuatan kita itu kepada Tuhan. Kepada sesuatu yang dapat kita andalkan. Kalau saudara pernah pergi ke mall atau ke hotel, saudara akan menemukan ada beberapa toilet atau restroom yang dikhususkan bagi disabled person. Saudara akan menemukan bahwa tempat restroom atau toilet atau WC, tempat untuk orang-orang yang disabled, pasti ukurannya lebih besar daripada pada umumnya. Selain itu, saudara ku di dalamnya, kalau saudara pernah masuk, saudara akan menemukan bahwa di situ bukan hanya spacious. Tetapi juga diberikan satu fasilitas-fasilitas untuk membantu. supaya ketika orang yang disabled pakai wheelchair atau pakai tongkat, saudara ku masuk ke dalam toilet itu, dia punya cukup ruang yang cukup luas dan punya alat bantu atau peralatan yang bisa membantu dia sehingga dia tidak mengalami kesulitan yang berarti. Contoh yang paling sederhananya adalah saudara ku, saudara akan menemukan railing, pipe railing ada di sekitar toilet itu supaya menghindari dia bisa terselip atau jatuh. Dia bisa berpegangan kuat di situ. Selain itu, saudara ku juga pasti akan disediakan tombol emergency. Agar jika terjadi sesuatu, dia mengalami kesulitan untuk bangun dari duduknya atau dia memerlukan bantuan dengan segera dia hanya dapat menjangkau tombol. Dan segera, saudara ku, saya yakin. Security setempat atau yang bertugas, officer yang ada di situ pasti akan segera mendatangi, mengetuk pintu apakah benar, membutuhkan bantuan dan segera akan menolongnya. Bapak-Ibu saudara, itu adalah salah satu cara bagaimana hari-hari ini lingkungan kita, komunitas kita memberikan fasilitas untuk menolong orang-orang yang disable. Yang di dalam kesukaran, dalam kesulitan tertentu, kelemahan tertentu. Saya yakin Bapak di surga adalah Allah yang peduli juga atas hidup kita. Dia bukan hanya segera memberi tombol emergency pada kita. Tetapi dia adalah Allah yang selalu menyatakan bahwa dia adalah Allah adalah sumber penghiburan. Dia juga Allah, ya saudara ku, yang menaruh belas kasihan kepada kita. Kata belas kasihan itu artinya saudara ada empathy di situ. Ada compassion, empathy. Sehingga saudara dia bukan hanya sekedar mengelus dada dan bilang, kasihan ya, guan-guan, kenapa dia begitu? Tetapi dia segera mengulurkan tangannya untuk menolong. Saya masih ingat saudara ketika membaca firman Tuhan, ketika Petrus mendatangi Yesus berjalan di atas air. Ketika dia dengan excitement-nya dia bisa berjalan di atas air, tiba-tiba saudara ku dia tenggelam. Karena rasa takutnya, dia langsung menjerit dan berseru, Tuhan, aku tenggelam. Dan Tuhan segera mengelurkan tangannya dan mengangkatnya Petrus itu untuk bisa kembali ke perahu. Dengan kata lain saudara ku, Tuhan tidak jauh dari jangkauan hidup kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Saudara ku yang kekasih, alasan yang kedua adalah, Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena, saudara ku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, karena dia lah Allah yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga, saudara ku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adalah salah satu alasan yang paling kuat mengapa kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-27. Yeremia pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, ala segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Masmur 138 tadi mengatakan, saudara ku bahwa di dalam kesesakan, di dalam segala persoalan, dia adalah Allah yang peduli dan selalu menolong kita. Namun di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ini, dia seolah-olah saudara ku mengatakan atas dirinya sendiri, dia mendeklare, saudara, bahkan dengan satu pertanyaan. Dia berkata bahwa, ala segala makhluk, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Dengan kata lain, saudara ku pertanyaan ini tak perlu dijawab. Karena tentu saja jawabannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup, dia mampu, bahkan dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan. Bahkan pemikiran-pemikiran Tuhan dan hikmat rancangan Tuhan itu jauh melebihi daripada rancangan kita. Setinggi bumi dari langit katanya, demikianlah. Jauhnya rentang pikiran Tuhan dengan kita. Sehingga kita tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan pikirkan dan rancangkan atas hidup kita. Tetapi satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berkata, rancangan yang dia rancangkan untuk hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan bukan sebuah rancangan kecelakaan. Dengan kata lain, tidak ada maksud jahat di dalam diri Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya salah satu alasan saudaraku yang kuat kenapa kita mengandalkan dia, karena dia adalah maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Bapak Ibu Saudara, yang terkasih, mengapa yang kedua adalah kita perlu berharap kepada Tuhan? Mengapa kita perlu berharap, saudaraku? Tadi kita belajar diberkati orang yang mengandalkan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, yang pertama alasannya adalah dia melindungi jiwa kita. Pengharapan kita kepada Tuhan itu melindungi jiwa kita. Mari kita membacanya, saudaraku yang kekasih bersama-sama. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19, sampai ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dikatakan pengharapan itu adalah sawuh yang kuat. Sawuh itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya, saudaraku disini seolah-olah mengatakan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu melindungi jiwa kita. Kalau jangkar itu sudah diturunkan sampai ke dasar laut, saudaraku. Dan kena engker di bawahnya, batu karang yang kuat, saudaraku. Maka akan membuat jiwa kita terlindung dari segala ombak, dari segala mungkin, saudaraku. Badai yang menerpa. Sehingga, saudaraku, ini sangat luar biasa sekali. Bapak-bapak saudara, saya ingin saudara melihat satu gambar berikut ini yaitu The Art of Covenant atau tabut perjanjian. Karena di dalam Ibrani Pasal yang ke-6, ayat 9-20 ini dikatakan adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya, saudaraku, di belakang tabir itu adalah bicara soal tentang ruang maha kudus. Dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sebagai imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Dilabuhkan ke sana. Saudara, apa sih ruang maha kudus itu? Di ruang maha kudus itu adalah tempat pertemuan private antara Tuhan dengan imam. Face to face. Tidak ada benda penerang. Tidak ada lampu. Tidak ada lilin yang menyala di sana. Di situ, saudaraku, di ruangan itu hanya ada sebuah benda yang namanya tabut perjanjian atau the art of covenant. Nah, saudaraku, tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Apa yang sebut kita suka berkata bahwa The presence of God. The holy of holies. Tempat di mana perjumpaan ilahi antara Tuhan dengan kita. Dan pada zaman perjanjian lama, pada waktu itu, saudara, Tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Hanya imam besar yang boleh masuk, imam agung yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan itu pun, saudaraku, periodenya hanya satu tahun, satu kali. Dulu Musa ketika Tuhan memanggilnya saja, baru Musa masuk dan berjumpa dengan Tuhan di sana. Saudara yang kekasih, ini adalah gambar daripada the art of covenant atau tabut Allah. Tetapi apa yang ada di dalam tabut Allah ini, saudaraku yang kekasih. Yang ada di dalam tabut Allah ini, inside the art, is inside us actually. Apa itu, saudara? Kalau saudara membacanya di dalam Alkitab, saudara akan menemukan ada tiga hal, ada tiga benda di dalam tabut itu. Yang pertama adalah loh batu. Ketika Tuhan berjumpa dengan Musa di Gunung Sinai dan Tuhan menaruh sepuluh, memberikan sepuluh perintah Allah yang kita kenal, ten commandment. Dan akhirnya, saudara, pada saat Musa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan sepuluh hukum itu, jangan ada alah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari sabat. Hormatilah ayah ibumu. Saudara, lalu apalagi di situ, jangan membunuh, jangan berjina, jangan menginginkan hak milik orang lain dan lain sebagainya. Jangan mencuri. Namun, saudara aku, belum saja hukum itu disampaikan kepada umat Israel. Orang Israel sudah melakukan kekejian di mata Tuhan. Yaitu mereka menyembah lembu sapi emas. Lalu loh batu ini, saudara aku, Tuhan suruh taruh di dalam peti yang namanya tabut perjanjian ini. Apa arti daripada loh batu ini, saudara aku? Loh batu yang ditaruh di dalam peti perjanjian atau tabut perjanjian adalah lambang dosa dan kesalahan kita. Karena sepuluh perintah itu bicara soal tentang jangan, jangan, dan jangan. Bicara soal tentang hukum bagaimana kita mengasih Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan jiwa dan akal budi kita. Tapi itu dilanggar. Belum saja sampai kepada orang Israel, orang Israel umatnya telah melanggarnya. Saudara aku yang terkasih, sebelum ini saya ingin minta tolong kepada kru untuk bisa mengambil alat bantu saya di laptop saya di belakang. Saudara, loh batu itu bicara soal tentang dosa dan kesalahan. Tongkat yang kedua adalah tongkat harun. Yaitu bicara soal tentang pemberontakan. Ini pemberontakan. Tongkat harun ini pemberontakan. Yaitu bicara soal saudara aku bagaimana pada waktu orang Israel saudara aku menolak kepemimpinan Musa dan Harun sehingga saudara aku mereka berontak terhadap Musa dan Harun. Yang adalah memimpin yang Tuhan pilih. Dan saudara aku yang terkasih, saya ingin katakan bahwa tongkat harun ini bicara soal tentang pemberontakan. Saya ingin mengatakan pada setiap saudara bahwa di dalam tabut perjanjian ini saudara aku bicara soal tentang dosa dan kesalahan, pemberontakan, dan yang ketiga saudara adalah mana roti mana. Yaitu adalah kelemahan. Nah kelemahan itu saudara aku bicara soal tentang semua kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita, daging kita. Pada waktu orang Israel berada di dalam perjalanan masuk perjanjian, perjanjian saudara aku, disitu orang Israel menuntut kepada Tuhan di padang gurun dengan makanan apa mereka bisa makan. Mereka juga minta daging saudara aku dan Tuhan kirim burung puyuh. Tetapi saudara aku yang pasti disitu adalah roti mana. Nah saudara aku itu bicara soal tentang kelemahan. Alat bantu saya ada di laptop, minta tolong, bawa ke sini semua. Nah saudara aku yang kekasih, saya ingin saudara melihat apa yang ada di tangan saya hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sawh yang kuat, dilabuhkan. Saya belajar bikin perahu ini dari anak saya Kenneth. Kalau saudara tahu bahwa jangkar, sebuah perahu, ketika jangkar itu saudara aku dilabuhkan, ditaruh saudara ke dasar laut, jangkar ini. Dan ketika ada gelombang badai saudara aku, bukan berarti perahu itu saudara aku tidak bisa bergerak atau tetap steady di situ. Tidak saudara aku. kebenarannya adalah saudara aku bahwa ketika jangkar ini dimasuk ke dalam dasar laut dan engker yang sesungguhnya yang terjadi adalah ketika kena ombak, perahu ini masih bisa bergerak saudara aku. Masih bisa bergerak dan terombang ambing. namun saudara aku yang pasti dia tidak beranjak dari radius yang sudah ada dengan radius saudara aku dari jangkauan rantai jangkar yang ada di dasar laut ini saudara. Saudara tahu apa arti pengharapan? Pengharapan itu saudara aku seperti saw yang kuat. pengharapan itu seperti jangkar yang dilontar, yang dilemparkan ke dasar laut. Ini akan membuat jiwa kita aman. Sekalipun badai itu menerpa dan gelombang itu sempat menggoyangkan saudara, membuat saudara terombang ambing. Tetapi saudara tidak akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Karena saudara punya pengharapan yang kuat di dalam kristus. Kristus adalah saudara aku seperti jangkar yang menguatkan saudara, yang membuat perahu ini tetap aman, berada dalam jangkauan kasih karunia Tuhan. Membuat jiwa saudara tetap terlindung dan aman. Walaupun saudara aku masih mungkin untuk terombang ambing, tapi saudara tidak akan terserep dengan situasi yang sedang saudara hadapi. Saudara tidak akan hanyut terbawa ombak yang sedang menerpa hidup saudara. Kenapa? Karena pengharapan sama seperti jangkar atau saw yang kuat yang melindungi jiwa saudara. Saudara aku yang kekasih, loh batu, tongkat harun, roti mana dari surga, berbicara mengenai tentang dosa dan kesalahan, bicara soal tentang pemberontakan, bicara soal tentang kelemahan-kelemahan kita, kedagingan kita. Setiap kita punya tiga hal ini, kita sering berontak terhadap apa yang Tuhan katakan. Kita juga punya dosa dan kesalahan kita dan kita punya kelemahan. Namun saudara aku, pengharapan kita kepada Kristus akan membuat jiwa kita aman saudara aku. Tidak akan beranjak daripada Kristus sendiri. Daripada dia. Yaitu tentang kasih karunianya. Dan saudara, ditabut Allah itu tiga benda tadi, loh batu, tongkat harun yang bertunas, dan yang ketiga saudara adalah bicara soal tentang roti mana. Semua bicara soal tentang dosa, pemberontakan, dan kelemahan. Semuanya ini ditutup di atas peti, saudara aku, di dalam peti itu ditutup oleh the mercy sheet. Kasih karunia, Tuhan. Sehingga segala pemberontakan kita, kesalahan kita, dosa kita, dan kelemahan kita tidaklah diperhitungkan Tuhan dan tidak dilihat oleh dia. Itulah sebabnya, saudara aku, mengapa di dalam Ibrani pasal yang ke-6 dikatakan yang dilabuhkan jauh ke dalam tabir itu, saudara. Yang Yesus masuk ke dalam. Sangat ironis, saudara aku. Bahwa di dalam tabut itu, tabut perjanjian yang sangat sakral yang sangat luar biasa, yang melambangkan kehadiran Tuhan, yang bersalutkan emas semuanya. Namun, saudara aku, di dalam peti itu adalah lambang segala pemberontakan, kesalahan, dosa, dan juga kelemahan kita, umatnya. Yang ditutupnya, di cover, tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak dilihatnya kembali. Itu sebabnya, saudara aku yang terkasih, kita perlu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena pengharapan itu akan membuat jiwa kita aman bersama dengan dia. Kasih karunianya akan menyelamatkan kita. Sama seperti di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara aku, dikatakan oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bayangkan, saudara aku, begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepada dia, kita beroleh selamat. Jiwa kita diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara, inilah yang akan membuat jiwa kita tentram, pikiran kita tenang karena kita punya sang penyelamat yang akan menyelamatkan hidup kita. Sauh yang kuat, yang akan membuat kita aman, walaupun kita diterpa oleh badai. Walaupun ombak sempat menggeser mungkin saudara ku posisi kita, tapi kita tidak akan menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, yang kedua alasannya adalah kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan dikecewakan saudara ku jika kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima mengatakan saudara ku dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa saudara? karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara, yang terkasih kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Karena pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sekalipun mengecewakan hidup kita. Karena apa? Karena kasih Allah dicurahkan atas hati kita, hidup kita. Oleh roh kudus yang akan selalu menghibur, yang akan selalu memberikan kekuatan, yang akan selalu menuntun kita di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara, yang terkasih diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Mari kita, saudara, aku, belajar untuk mengandalkan dia. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan mengandalkan juga akal pikiran kita sendiri, kehebatan kita. Mungkin kita masih belum bisa menyelami maksud Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan di dalam hidup kita sehingga kita mengalami banyak sekali saudara, persoalan dalam hidup ini. Tetapi satu yang pasti, percayakanlah kepada dia. Andalkanlah dia. Karena dia, saudara, aku adalah Allah yang peduli, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Allah yang berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita menaruh harap kepada Tuhan karena kita tahu persis, saudara, aku. bahwa pengharapan kepada Tuhan itu saudara, aku akan melindungi jiwa kita seperti saw jangkar yang kuat. Dia akan membuat kita saudara, aku tetap berada di sana. Sekalipun mungkin badai sempat menggoncang kita. Ombak sempat membuat kita goyang. Tetapi kita tidak akan terluput saudara, aku dari jangkauan Tuhan. Kita tidak akan saudara, aku jauh dari kasih karunia Tuhan. saudara, saudara perlu mendekatkan, saudara perlu melepaskan pengharapan saudara kepada Kristus supaya saudara tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, kenapa kita perlu berharap sekali lagi saudaraku, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini boleh membangkitkan pengharapan kita, semangat kita kepada dia, dan mata kita hanya tertujuk pada Tuhan. Dan saya berdoa apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, ingatlah bahwa dia tetap pegang kendali, dan dia tetap adalah Allah yang baik atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Engkau begitu mengasih hidup kami. Ambamu berdoa dari tempat ini Tuhan agar kasih-Mu, kuasa-Mu melingkupi hati kami dan hidup kami. Kami percaya apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini kami tidak takut bahaya karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menolong jiwa kami. Itu sebabnya kami menaruh kekuatan kami kepada Tuhan dan kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Bawa hati kami dan pikiran kami serta mata kami hanya memandang kepada Kristus yang telah menyelesaikannya segala sesuatunya di atas kayu salib. yang membuat kami kuat walaupun kami lemah yang selalu memberikan kami jalan keluar karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami mengasih Engkau Yesus karena Engkau adalah Allah yang jauh terlebih dahulu mengasih kami. Pagi hari ini biarlah segala pujian segala hormat dan kemuliaan kami bawa di hadapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Amin Terima kasih telah menonton!